Sudarlun, IA atau Akrab Disapamiing, 41 tahun harus berurusan dengan hukum setelah terlibat peredaran narkoba. Seolah mencari pembenaran, kejahatan ini dianggapnya sebagai solusi atas anjloknya omset penjualan gorengan yang ditekuninya. Miing diringkus tim opsional Satres Narkoba Polres Acetamiang dari kediamannya di perdamaian Kota Kuala Simpang Acetamiang, Jumat 8 Oktober 2021 sore lalu. Pria yang menyandang sarjana teknik ini tak bisa berkelit dari petugas karena di rumahnya ditemukan empat paket sabu-sabu. Saat dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolres Acetamiang, Senin 11 Oktober 2021 siang, Miing sempat dikenali seorang petugas sebagai pedagang gorengan Kota Kuala Simpang. Kapolres Acetamiang, AKBP Imam Asfali menguraikan penangkapan Miing ini menjadi kunci terbongkarnya peredaran narkoba. Sejauh ini polisi telah meringkus lima tersangka yaitu IF, 25 tahun warga perdamaian, HEA, 39 tahun penduduk Sriwijaya, RS, dan NOV yang berasal dari Kota Lintang serta Miing sendiri. Imam menyebut dari tiga tersangka terakhir ini disita enam paket sabu-sabu dan timbangan digital. Sayangnya pelaku berinisial M, 51 tahun yang menjadi pemasok bagi para tersangka melarikan diri saat polisi menggerebek rumahnya di Simpang Le, Manyapayit pada Jumat 8 Oktober 2021 malam. M ditetapkan sebagai DPU setelah kabur meninggalkan barang bukti sabu-sabu empat paket besar, tiga paket kecil, timbangan, dan ponsel. Ada empat PKP yang dilakukan kegiatan, itu berawal dari satu rangkaian, kemudian berkembang.